Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat untuk kita semua Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah SWT Diberikan nikmat sehat al-afiat serta dimudahkan segala urusannya Amin ya robbal alamin Kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri Seperti apa? Ceritanya mari kita mulai Terdengar suara minta tolong Katna bergegas turun dari kasur dan langsung menyikap tirai-tirai jendela yang menggantung Betapa kagetnya ia melihat Hani keluar dari rumah dengan dipopong seseorang berjubah hitam tinggi Ia sempat berpikir kalau itu bukan manusia Katna memperhatikan Hani lekat Hani terlihat tidak sadarkan diri alias pingsan Namun anak itu masih berusaha meminta tolong dengan melambai-lambaikan tangannya yang terlihat putih-pucat Katna langsung menutup tirai jendela dan bersender ketakutan pada dinding tembok kamarnya Ia bingung harus berbuat apa sekarang Menolongnya Menolongnya membiarkannya Bilang kepada ibu Ah tidak mungkin Mana mau ibunya percaya padanya Namun mau tidak mau Katna harus tetap membangunkan ibunya dan memberitahukan kepadanya apa yang barusan tadi dia sudah lihat Katna mulai membuka pintu kamarnya dengan penuh hati-hati Lorong yang gelap langsung menyambutnya Pelan-pelan ia menyusuri tangga Sesekali Katna menoleh ke arah kanan dan kiri Untuk memastikan tidak ada orang yang mengikutinya Katna hanya sedikit ketakutan Ketika jaraknya dengan anak tangga bagian akhir tinggal dua langkah lagi Katna tiba-tiba saja terjatuh dari tangga Kepalanya seperti terbentur sesuatu Dalam beberapa detik layar di matanya mulai berubah Menjadi gelap, semakin gelap dan tak terlihat cahaya lagi Pagi harinya Katna terbangun dan mendapati ibunya sudah berdiri di samping kasurnya Ia merasakan sakit yang hebat pada bagian kepalanya Pusinta mendekati anak semata wayangnya itu dengan raut muka sedih Kamu sudah sadar nak? Tanya Pusinta, ibunya Katna Tadi bagi ibu menemukanmu terbaring di bawah tangga Syukurlah jika kamu tidak apa-apa Katna bingung dengan apa yang ibunya bicarakan Ia sepertinya masih butuh waktu untuk mengingat-ingat kejadian semalam Ia memegangi kepalanya yang masih terasa nyeri akibat terbentur suatu benda Hingga membuatnya tak sadar Suara pintu diketuk keras Pusinta keluar dari kamar Katna dan segera turun ke bawah untuk membuka pintu ruang tamu Yang sederit tadi diketuk oleh seseorang yang suaranya sangat familiar di telinga keluarganya Pusinta, saya mohon tolong saya bu Pintah wanita parubaya yang langsung terjatuh memohon ketika Pusinta membuka pintu rumahnya Ia langsung terkejut karena tetangganya itu tiba-tiba saja ambruk di depannya sambil memohon-mohon Ada apa, Bu Indah? Ayo masuk ke dalam dulu Isa akan tangis dan air mata membasai pipi Bu Indah sedari tadi Bu Indah mulai bercerita tentang hilangnya Hani secara tiba-tiba Katna sedang sibuk mengingat-ingat kembali dengan apa yang ia lakukan Ia sedari tadi mondar-mandir di dalam kamarnya Demi mengingat kejadian semalam yang membuatnya sampai jatuh dari tangga Ingatan Katna mulai kembali ketika Katna pelan-pelan Membuka jendela untuk menghirup udara segar Tiba-tiba saja ia bisa mengingat semua yang telah ia lihat tadi malam Ia langsung bergegas berlari keluar dari kamar dan menyusuri tangga Untuk memberitahukan masalah ini kepada ibunya Katna tidak menemukan ibunya di dalam kamar Ia secepatnya mencari ibunya ke arah dapur Namun langkahnya terhenti ketika mendengar isakan tangis seseorang dari arah ruang tamu Ia mulai mempertajam kupingnya Ia bisa menebak siapa saja yang sedang duduk di sana Ia, ibunya, dan ibunya Hani Senyap-senyap Katna mendekati dinding ruang tamu Ia melangkah perlahan Posisinya sekarang sedang dibalik dinding lemari Dan pastinya tidak akan ada yang bisa melihatnya Kalau ia sedang menguping pembicaraan mereka Katna mendengar baik-baik pembicaraan tetangganya itu Sudah tentu mereka sekarang ini membahas tentang hilangnya Hani Isakan tangis Bu Indah semakin terdengar jelas Bu Sinta merasa tak tega dan kasihan dengan tetangganya itu Ia memilih untuk mengantarkan Bu Indah pulang Menenangkan dirinya di rumah Satu hari sebelum hilangnya Hani Katna sedang berdiri di depan cermin Menata rambut dan dress anggunnya Sesekali Katna melihat ke arah jam dinding Untuk memastikan bahwa ia tidak akan terlambat Untuk datang ke acara ulang tahun tetangganya Acara ulang tahun dimulai Hani meniup lilin berangkat delapan Dan mulai memotong kue Semua orang bersorak gembira Kecuali anak yang berdiri di pojokan tembok Siapa lagi jika bukan Katna Katna melihat sesuatu yang aneh Selalu mengikuti Hani kemanapun Hani berjalan Bahkan saat Hani menghampiri Katna Untuk membagikan kue ulang tahunnya Sosok hitam di atas Hani itu masih saja mengikutinya Setelah acara selesai Katna berjalan keluar rumah Ia berniat untuk menghirup udara segar Di sekitar halaman luar Dengan bantuan cahaya lampu jalan Dan batu picak yang bersusun Ia bisa berjalan dengan hati-hati Untuk sampai ke taman belakang rumah Hani Katna duduk sendirian Meratapi langit gelap Tiba-tiba saja pandangannya terali Ke sebuah kepala boneka Yang terbaring di atas tanah Perlahan ia dekati boneka itu Dengan penasaran Ternyata badan boneka itu terkubur Menyesahkan kepala boneka di atas tanah Di balik kepala tersebut Terdapat jahitan kecil Bertuliskan Hani Katna tidak mengambil boneka itu Ia membiarkan saja boneka itu Terkubur setengah badan Ternyata kekhawatirannya Memang benar Ada yang aneh Dengan Hani dan rumahnya Satu minggu telah berlalu Tidak ada yang tahu Keberadaan Hani sampai sekarang Satu komplek perumahan Telah berusaha keras Mencari Hani Hingga keluar desa Tapi hasilnya tetap nihil Hani tak dapat ditemukan Katna sudah memberitahu ibunya Lagi-lagi beliau tidak percaya Dengan anak perempuannya tersebut Sekarang Katna hanya bisa terdiam Tak tahu harus berbuat apa Sepujuk surat lusuh jatuh Tepat di atas kepala Katna Yang sedang duduk di pinggir kasur Ia meringis kesakitan Walaupun tidak terlalu sakit Katna membuka surat tersebut Berlahan Tangannya bergetar Ketakutan Setelah ia melihat tulisan Dari darah yang berbunyi Aku tahu Setelah membaca kalimat itu Tiba-tiba saja Sekeliling kamar Katna Berubah menjadi gelap Padahal ini masih siang hari Angin bertiup kencang Entah dari mana datangnya Padahal jendela kamar Masih tertutup Sesosok bayangan hitam Datang dari balik lemari Katna ketakutan Ia menjerit sekuat tenaga Untuk meminta bantuan Tapi sayang Suaranya hanya menggema Memantul kembali ke dalam ruangan Sosok hitam itu Mulai mendekat perlahan-lahan Semakin dekat Lalu mencekik leher Katna Dengan kerasnya Katna hampir saja Gak bisa nafas Surat yang sudah jatuh itu Kembali terbuka Dan terbang ke depan Wajah Katna Suara anak kecil terdengar Membisiki Telinga Katna Sangat seram Dan terputus-putus Kak Katna Aku tak tahu Katna menjerit Semakin keras ketakutan Ia tak tahu Apa maksud dari semua ini Angin bertiup Semakin kencang Tiba-tiba saja Turun hujan Dan sambaran petir Sosok anak itu Melepas cekikan Katna Dan kembali perlahan menghilang Bersama surat-surat Yang sudah melebur Hancur berkeping-keping Katna menghirup nafas Kuat-kuat Ia tak tahu Apa maksud dari sosok itu Siapa dia? Apa maunya? Apa maksud dari surat itu? Hujan teras Masih mengguyur Membasai bumi Dentuman keras Dari sambaran petir Membuat Katna Semakin bingung Katna berusaha Berdiri dari tempat tidurnya Ia berjalan perlahan Mendekati lemari Yang berada di sudut Ruangan kamarnya Ketika sudah sampai Tepat di depan lemari Katna memegang Gagang pintu lemari Kuat-kuat Ia sebenarnya masih ragu Untuk membuka pintu lemarinya Namun rasa penasarannya Mengalahkan keraguannya Katna tetap Membuka pintu lemarinya Pelan-pelan Suara petir dan kilat Menyambar bersamaan Ketika Katna Membuka pintu lemari Katna sedikit kaget Namun setelah melihat Keadaan lemari Ternyata tak ada Apapun di sana Hanya ada Baju-baju Katna Yang tergantung Rapi dan bersih Katna mengorak-arik Seisi lemarinya Tapi ia tetap saja Tak menemukan Satupun kejanggalan di sana Karena sudah terlanjur lelah Ia terpaksa Menyudai niatnya Lalu kembali ke kasur Untuk beristirahat sejenak Katna Panggil bu Sinta Dari lantai bawah Beberapa kali Katna mengerjabkan matanya Ia berusaha Membangunkan tubuhnya Yang masih mengantuk Tanpa Katna sadari Hari sudah semakin gelap Katna buru-buru Menyalahkan lampu Dan langsung menghampiri ibunya Ada apa bu? Tanya Katna lirif Ibunya segera menghampiri Katna Dengan pakaian rapi Juga membawa tas jinjing Katna Ibu ada rapat penting di luar kota Kemungkinan Ibu tidak pulang ke rumah Selama dua hari Katna jaga rumah ya Dan oh ya Jangan buka pintu Kalau ada yang mengetuk Pesan ibunya Katna mengangguk-angguk Karena saking mengantuknya Ia meratapi mobil ibunya Yang sudah keluar dari garasi Dan menghilang perlahan Dari kejauhan Katna segera menutup Juga mengunci pintu ruang tamu Ia berjalan seperti orang setengah sadar Katna kembali masuk Dan mengunci pintu kamarnya Ia berbaring dan Memejamkan matanya Di atas kasur Seakan ia lupa Dengan kejadian tadi siang Waktu menunjukkan Pukul 23 lebih 50 Sebentar lagi akan berganti hari Katna masih tertidur lelap Entah kenapa ia sangat lelah Padahal tidak melakukan apa-apa Mimpi aneh mulai menyelimutinya Katna berjalan Melewati semak-semak pelukar Di malam hari Dilihatnya kesekeliling Hanya ada pohon-pohon besar Yang menjulang tinggi Katna terus berjalan Lurus ke depan Bulu kuduknya mulai merinding Jalannya sekarang mulai kaku Udara dingin malam hari Dan angin sejuk Menerpa wajahnya Tiba-tiba saja Sekejap cahaya muncul Di tengah titik hitam Katna mengikuti Kemana perginya Cahaya kecil itu Hingga akhirnya Ia bertemu Dengan rumah kosong Yang sangat besar Juga sangat mewah Katna masuk ke dalam rumah itu Mengikuti kemana Perginya cahaya kecil itu Namun langkahnya Tiba-tiba saja terhenti Seperti ada yang menahan Kakinya Katna melihat ke bawah Dua kakinya Seketika berteriak Tangan lusuh berkeriput Tanpa badan dan kepala Mencengkram kakinya Dengan kuat Katna tidak dapat Menggerakkan kakinya Kemana pun Ia berusaha Menendang tangan itu Ke segala arah Namun tangan itu Semakin kuat menahannya Lepas 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 Katna berusaha Menggerakkan badannya Dan Seketika Katna Terbangun dari mimpi buruknya Ia tiba-tiba saja Terjatuh Dan bangun Di atas karpet merah Ruang tamu Katna meluruskan kakinya Ada bekas merah Tangan Terpampang Jelas di sana Membekas Katna segera berdiri Dari karpet itu Ia kebingungan Dan ketakutan Bagaimana bisa Ia berada di sini Sedangkan tadi Ia tidur di kamarnya Katna segera berjalan Ke sofa Ruang tamu Untuk duduk Merehat Ia baru ingat Kalau ibunya Sedang tidak di rumah Jam menunjukkan Pukul setengah Enam pagi Ia memutuskan Untuk segera mandi Dan membuat sarapan Untuk dirinya sendiri Bukan Tapi juga Untuk penunggu-penunggu rumahnya Yang tanpa Ia sedari Telah bersamanya Dari kemarin Katna mulai memakan Sarapannya Dengan lahap Ia baru sadar Kalau seharian kemarin Ia tidak makan Dengan cukup Jam menunjukkan Pukul setengah tujuh Tak ada hal mistis Atau apapun Yang terjadi pagi ini Hingga Katna tak sengaja Menjatuhkan Gelas plastik Di sampingnya Ke lantai karpet Berwarna merah Ia berniat Mengambil gelas itu Yang sudah terjatuh Tepat di sebelah Kaki kanannya Katna sedikit Kesusahan Menunduk Karena jarak Kursi kayu Dengan meja Yang dikunakannya Terlalu dekat Ia hanya bisa Memiringkan Kepalanya Dan Gelas itu Berhasil Diambilnya Ia segera duduk Sempurna Kembali Dan membersihkan Permukaan gelas Hingga menutup Kedua matanya Dan wajahnya Yang bertatap lurus Ketika gelas Yang dibersihkannya Itu diturunkan Dari depan Mukanya Dek Seorang wanita Berkulit keriput Pucat Dan rambut panjang Duduk di hadapannya Wanita itu Hanya diam Tertunduk Walaupun Tak menatapnya Katna Memegang dadanya Sesak Kali ini Muncul rasa Yang berbeda Katna Tak kuat Sama sekali Ia merasa Seperti Sudah terbiasa Melihat Mahluk astral Seperti itu Katna kembali Menunduk ke bawah meja Untuk memastikan Apakah wanita itu Benar-benar Mahluk astral Atau bukan Kalaupun kakinya Menapak Bagaimana bisa Wanita itu Tiba-tiba saja Ada di hadapannya Perlahan Ia menunduk Ke bawah meja Benar saja Perkiraannya Kaki wanita Yang ada di hadapannya Itu Sama sekali Tidak menapak Ataupun Menginjak Ke atas Karpet Hanya baju lusuh Tanpa kaki saja Yang bergelantungan Di sana Katna kembali Mengangkat kepalanya Sekarang Tatapannya Mulai tajam Seperti mencari Sesuatu Yang tiba-tiba saja Menghilang Di hadapannya Wanita itu Sudah tidak lagi Duduk di sana Katna kembali Mengangkat kepalanya Sekarang Tatapannya Mulai tajam Seperti mencari Sesuatu Yang tiba-tiba saja Menghilang Di hadapannya Wanita itu Sudah tidak lagi Duduk di sana Katna mulai Berdiri dan Menyudai Sarapan horornya Tersebut Ia lebih memilih Untuk menonton Televisi Di ruang Santai Lantai 2 Entah kenapa Akhir-akhir ini Ia merasa Penampakan-penampakan Aneh Selalu saja Mengikutinya Belum beberapa Langkah Ia berjalan Suara ketukan Halus Dari lantai Atas Mulai mengganggu Pendengarannya Katna mulai Berjalan Menaiki tangga Yang terbuat dari Kayu milik rumahnya Tersebut Suara langkah Kaki Katna Terdengar memantul Karena kayu Yang diinjaknya Itu sudah Sangat tua Katna berjalan Ke lantai atas Hanya ada sofa Berwarna coklat Dan sebuah TV kecil Menyala Yang menyambutnya Katna bingung Sekali Kenapa TV itu Bisa tiba-tiba Menyala Padahal tidak ada Siapapun Di sana Katna mulai Berasumsi Macam-macam Dengan penuh Keberanian Katna mulai Berjalan ke arah Dimana Remote TV itu Tergeletak Layar putih Di hadapannya itu Seketika berubah Menjadi hitam Katna merasa tenang Karena sekarang Aroma menyeramkan Dari TV itu Sudah Berhasil Ia hengpas Sekarang Tak ada yang perlu Ia curigai lagi Tak lama ponsel Milik Katna Berbunyi Katna segera Meraih kantong Bajunya Ia menatap Layar ponselnya Itu dengan Penuh semangat Ternyata Grandis Sahabatnya lah Yang menghubunginya Dengan penuh semangat Katna mengangkat Panggilan tersebut Katna Apa kabar? Baik Kondis Grandis Apa kabar nih? Udah lama Engkak ketemu? Halah Baru seminggu aja Liburan Udah kangen aja Ke taman biasa yuk Grandis bawa oleh-oleh loh Hah? Sekarang? Tanya Katna bingung Pasalnya Sahabatnya itu Baru saja berangkat Berlibur Beberapa hari yang lalu Oke Katna siap-siap dulu ya Oke Nanti aku juga ajak manda Sambungan terputus Katna segera berlari Ke kamarnya Dan langsung Membuka lemari Tua miliknya Ia segera Mengganti pakaiannya Dan segera pergi Ke sebuah taman Yang tak jauh dari rumahnya Katna duduk di kursi panjang Taman tersebut Biasanya saat pulang sekolah Katna dan sahabatnya Selalu mampir ke taman ini Untuk menenangkan pikiran mereka Setelah otaknya Sibuk bekerja Namun karena liburan Kelulusan Kelas sembilan Bulan lalu Mereka sangat jarang Mengunjungi tempat ini Akibat alasan Masing-masing Pergi berlibur Tidak dengan Katna Ibunya sangat sibuk Walaupun hari ini Adalah hari libur Ayahnya selalu pergi Bekerja ke luar negeri Selama beberapa bulan Tak pulang Katna tetap tegar Dengan semuanya Walaupun terkadang Merasa bosan Dengan semua ini Tiba-tiba Boneka pink kecil Jatuh di hadapannya Katna segera Mengambil boneka itu Dilihatnya Kesekeliling Hanya ada Satu anak kecil Perempuan Yang saat itu Juga sedang Menatapnya Mungkin saja Anak itu Pemiliknya Anak berponi tipis itu Mulai mendekati Katna Sambil berlari Benar saja Anak itu Pemiliknya Katna segera Berdiri Menghampiri Anak tersebut Dan menyerahkan Boneka itu Kepadanya Sambil tersenyum Terima kasih kakak Tak lama kemudian Katna Membalikan badannya Berniat untuk Kembali duduk Ketempat asalnya Namun Tangan kecil Tiba-tiba saja Meraih tangannya Dan menghentikan Langkahnya Katna Membalikan badannya Ia tersontak Kaget Dengan Apa yang Dilihatnya Anak yang Meraih tangannya itu Malah terduduk Lemas Dengan boneka Sudah jatuh Ke atas rumput Katna Mengubah Posisinya Menjadi setengah duduk Ia segera bertanya Kepada anak Berambut pirang itu Apa yang terjadi Hati-hati Dia mengincarmu Ucap anak tersebut Menatap ke atas Matanya Mengincar Maksudmu Tanya Katna Tak mengerti Kamu bisa melihat Mereka Ucap anak tersebut Menyapu pandangan Katna Katna Benar-benar Tidak mengerti Dengan ucapan Anak tersebut Tiba-tiba saja Darah mulai mengalir Turun dari Kepala anak tersebut Katna Menyentuh Kepala anak Berambut pirang itu Betapa Kagetnya Ia Setelah Mencium Puhu amis Yang tiba-tiba saja Mengganggu Indra Penciumannya Itu Darah asli Katna Mundur Perlahan-lahan Ia melihat Ketelapak tangannya Kemetan Banyak sekali Darah di mana-mana Anak itu Mendekatinya Katna Meneguk ludah Karena tak sanggup Melihat banyak Darah yang Bercucuran Di bawah Anak itu Aku tahu Kamu melihat Waktu itu Suara itu Membuyarkan pikirannya Kepalanya sangat Pusing Seperti Ditusuk-tusuk Oleh sesuatu Katna Memegangi Kepalanya Ia Memejamkan Matanya Karena tak kuasa Menahan sakit Di puncak Pelupuknya Katna Panggil Seseorang Yang membuatnya Kembali Tersadar Ia membuka Matanya Dan melihat Kedua sahabatnya Sudah berada Di hadapannya Sekarang Katna Segera berdiri Dan mengusap-usap Telapak tangannya Tak ada Darah apapun Di sana Katna Bingung Dengan apa Yang telah Terjadi Barusan Matanya Mulai memicing Mencari-cari Keberadaan Anak Yang tadi Ia temui Beberapa detik Yang lalu Nyari apa Si Kat Diteleponin Dari tadi Nggak diangkat Ternyata Tidur Di kursi Bawah pohon Cetus Manda Yang membuat Pikirannya Semakin Bingung Hah Tidur Tanya Katna Benar-benar Tak mengerti Iya Woy Kasian Si Manda Sampai capek Ngetukin Pintu rumah Kamu Seribu kali Nggak ada Yang nyaut Ternyata Udah On time Disini Janda Grandis Sambil menunjuk Manda Yang sedang Ngelap Keringat Di wajahnya Katna duduk Kembali Dan berusaha Untuk menepis Semua pikiran Buruknya Ia berusadar Kalau semua Tadi Hanyalah Mimpi Manda Dan Grandis Mulai duduk Di sampingnya Manda Mulai sibuk Membuka Paperback Yang berisi Oleh-oleh Milik Grandis Sedangkan Tatapan Katna Malah beralih Ketika melihat Seorang anak Kecil Persis Di dalam Mimpinya Berlari masuk Ke toko Permen Sambil membawa Boneka Pink Yang waktu itu Terjatuh Di hadapannya Grandis Sedang sibuk Memakan cemilan Yang diambil Dari kulkas Milik Katna Mereka Mereka bertiga Asik Menonton Televisi Dari siang Hingga Malam Hari Di ruang Keluarga Katna Tetap Menonton Dengan Fokus Film Horror Yang Distel Oleh Kedua Temannya Kat Kamu Masih Bisa Dengar Teriakan Si Hany Tetangga Sebelah Tanya Grandis Melirik Ke arah Katna Waduh Gak Bis Pikir Aku Kamu Kayak Anak Indigo Tau Manda Langsung Menepuk Jengkel Mulut Grandis Yang Berbicara Ceplas Ceplos Kamu Emang Gak Tau Hany Ilang Minggu Lalu Gak Ketemu Sampai Sekarang Suasana Tiba-tiba Hening Grandis Mengernyitkan Dahinya Seolah Benar-benar Tak Tahu Dengan Apa Yang Terjadi Selama Ia Pergi Perlibur Di Luar Kota Aku Gak Tau Juga Tapi Akhir-akhir Ini Aku Sering Lihat Sesuatu Yang Janggal Aku Suka Mimpi Anak Kecil Dengar Suara Aneh Dan Banyak Ada Yang Ngawasin Aku Juga Wih Keren Contohnya Kayak Gimana Tuh Tanya Grandis Dengan Mata Yang Berbinar-binar Seolah Takjub Dengan Kemampuan Sahabatnya Tuh Kayak Yang Di Sebelah Kamundis Jawab Katna Sembari Mengangkat Dagunya Untuk Memberikan Kode Grandis Langsung Terpelonjak Dan Berpindah Tempat Ucapan Katna Ih Katna Apaan Sih Orang Gak Ada Apa-apa Disini Tangkas Grandis Menunjukkan Muka Kesalnya Iya Ia Bercanda Tapi Sebenarnya Memang Makhluk Wanita Berambut Panjang Yang Dilihat Katna Pagi Hari Tadi Memang Sudah Ada Disamping Grandis Sejak Mereka Duduk Di Sofa Pertama Kali Wanita Itu Sudah Duduk Di Sofa Sebelum Mereka Datang Namun Karena Grandis Langsung Menduduki Sofa Tempat Wanita Itu Ketika Baru Sampai Akhirnya Wanita Itu Merasa Terganggu Dan Berpindah Kesebelah Grandis Untuk Diam Berdiri Katna Sudah Tahu Dari Tadi Namun Ia Tidak Mau Teman Temannya Merasa Ketakutan Tahu Wanita Itu Sama Sekali Tidak Mengganggunya Selama Ini Jam Menunjukkan Pukul Setengah Sebelas Mata Mereka Mulai Meredup Karena Tak Kuat Menahan Kantuk Manda Memutuskan Untuk Langsung Tidur Karena Sebelumnya Grandis Dan Manda Sudah Meminta Isin Kepada Orang Tua Mereka Untuk Menginap Di Rumah Katna Katna Mengunci Pintu Dan Mulai Mematikan Lampu Ia Dan Sahabatnya Membersihkan Kotoran Kotoran Yang Terjatuh Di Lantai Ketika Mereka Menonton Tadi Tapi Lupa Untuk Membersihkan Badan Setelah Selesai Mereka Bertiga Langsung Tidur Dengan Lelap Di Kamar Katna Suara Pintu Terbuka Membuat Grandis Terbangun Grandis Mengusap Matanya Untuk Melihat Jelas Siapa Yang Keluar Dari Kamar Malam Begini Ia Melihat Ke arah Jam Pukul Setengah Tiga Pagi Grandis Melihat Ke arah Teman-temannya Hanya Manda Yang Tak Ada Di Sampingnya Grandis Berfikir Bahwa Sudah Pasti Manda Yang Keluar Dari Kamar Saat Itu Grandis Membiarkan Katna Tertidur Ia Memilih Untuk Mengikuti Manda Yang Mungkin Ingin Ke Kamar Mandi Grandis Mengikuti Arah Jalan Manda Namun Grandis Melah Terhenti Saat Melihat Manda Yang Tiba-tiba Saja Sudah Tidak Ada Di Depannya Grandis Melihat -lihat Sekeliling Sekarang Ia Sudah Tepat Berada Di Ruang Tamu Karena Tak Melihat Manda Grandis Memutuskan Untuk Kembali Ke Kamar Langkah Grandis Terhenti Ketika Mendengar Suara Ketukan Dari Luar Pintu Ruang Tamu Ia Berfikir Sejenak Mana Mungkin Ada Tamu Pagi-pagi Seperti Ini Tapi Mungkin Saja Itu Ibu Katna Yang Pulang Pikirnya Grandis Segera Mengambil Kunci Ruang Tamu Yang Tergantung Di Sebelah TV Karena Terlalu Banyak Kunci Yang Ada Di Sana Ia Mencoba Berkali-kali Untuk Membuka Pintu Yang Semakin Lama Semakin Kencang Ketukahnya Akhirnya Grandis Menemukan Satu Kunci Yang Pas Untuk Membuka Pintu Ruang Tamu Ke Arah Luar Suara Kunci Diputar Dua Kali Grandis Mulai Memegang Gagang Pintu Dan Bersiap Untuk Membuka Pintunya Ketika Pintu Tersebut Dibuka Tidak Ada Apapun Di Sana Grandis Tidak Melihat Apa-apa Hanya Ada Pemandangan Halaman Rumah Dengan Latar Gelap Saja Yang Ada Di Sana Setelah Memperhatikan Lebih Lama Akhirnya Grandis Memutuskan Untuk Menutup Pintu Dan Kembali Ke Kamar Aku Tau Suara Nyaring Di Belakangnya Itu Berhasil Membuat Tubuh Bagaimana Lagi Melihat Kecua Terbang Saja Ia Sudah Takut Apalagi Mendengar Suara Di Tempat Sunyi Seperti Ini Grandis Meneguk Ludahnya Yang Menggenggam Tangannya Kuat-kuat Perlahan Ia Membalikan Tubuhnya Boneka Teddy Bear Berwarna Pink Muncul Tepat Di Depan Mukanya Saat Ia Membalikan Badan Bukan Bonekanya Yang Ia Takuti Tapi Anak Yang Ada Di Belakang Boneka Anak Itu Terlihat Seperti Menyerahkan Boneka Itu Kepada Grandis Seraya Berkata Aku Tahu Kamu Melihatku Waktu Itu Suara Nyaring Itu Berkali-kali Terdengar Di Telinga Grandis Grandis Henti-hentinya Berteriak Sambil Menutup Telinganya Ia Semakin Menjerit Dengan Kencang Hingga Membuat Teman-temannya Di Sampingnya Terbangun Dari Tidur Nyenyak Mereka Hah Tidur Tunggu Dulu Bagaimana Mungkin Grandis Bangun Teriak Manda Berusaha Membangunkan Sahabatnya Yang Pertingkah Aneh Ketika Tidur Sudah Dua Hari Lamanya Sejak Ibu Kembali Dari Rapat Di Luar Kota Sosok Wanita Itu Menghilang Entah Kemana Tepat Saat Ibunya Kembali Tiba-tiba Saja Wanita Itu Sudah Tak Mengikutinya Lagi Karena Sangat Senang Dan Sekarang Ia Bisa Bebas Melakukan Apapun Tanpa Ada Yang Mengawasinya Beberapa Hari Kemudian Ibunya Katna Mendapat Surat Dari Adik Kandungnya Katna Memanggilnya Tante Mayang Tante Mayang Menawarkan Kepada Ibu Untuk Tinggal Di Rumahnya Selama Beberapa Hari Selagi Ia Dan Keluarganya Pergi Perlibur Rumah Itu Adalah Rumah Peninggalan Mendiang Kakek Katna Sudah Tujuh Tahun Lebih Katna Mencoba Menjelajahi Rumah Itu Kembali Sudah Banyak Perubahan Di Sana Banyak Sekali Renovasi Yang Telah Dilakukan Di Beberapa Dinding Terutama Pada Atapnya Ia Mulai Tertarik Ketika Melihat Figura Kuno Berwarna Emas Yang Berisi Sebuah Lukisan Rumah Dengan Sumur Kecil Di Sampingnya Katna Sangat Kagum Dengan Rumah Ini Sangat Luas Dan Indah Dibanding Tiba-tiba Saja Ponselnya Berdering Katna Segera Mengambil Benda Kotak Itu Dari Sakunya Ia Melihat Ke Arah Layar Ternyata Manda Yang Menelponnya Halo Katna Halo Juga Manda Ada Apa Kat Aku Bosan Di Rumah Aku Boleh Nyusul Kamu Kesana Enggak Aku Udah Bilang Ke Ibu Katanya Boleh 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 Aja Kok Lagian Juga Rumahnya Luas Banget Kan Sayang Kalau Cuma Berdua Oke Nanti Sore Manda Kesana Nanti Manda Ajak Grandis Juga Siapa Tau Dia Mau Ikut Oke Nanti Aku Kirim Alamat Katna Pun Langsung Menutup Teleponnya Ia Kembali Fokus Berkeliling Lagi Katna Mulai Menaiki Tangga Tangga Yang Sangat Besar Dan Panjang Itu Masih Terbuat Dari Kayu Hingga Tapak Kakinya Pun Masih Terdengar Lorong Panjang Berisikan Pintu-pintu Langsung Menyambutnya Katna Merasakan Hawa Dingin Mulai Menyelimuti Tubuhnya Ia Menolai Ke Salah Satu Ruangan Di Sebelah Kanan Yang Pitunya Terbuka Begitu Saja Katna Mulai Mendekati Ruangan Gelap Tersebut Ia Melangkah Perlahan-lahan Kali Ini Rasa Penasaran Mengalahkan Rasa Takutnya Katna Mencoba Mendorong Pintu Yang menghalangi Jalan Di Depannya Namun Tiba-tiba Saja Tangan Halus Menyentuh Pundaknya Katna Langsung Berbalik Ke belakang Untuk Melihat Siapakah Yang Ada Di Sana Ya ampun Ibu Ternyata Ibu Ibu Ngapain Disini Tanya Katna Pada Ibunya Ibunya Mengelah Nafas Sambil Membenarkan Ikat Rambut Berwarna Putih Yang Dipakainya Harusnya Ibu Yang Nanya Kamu Ngapain Disini Ayo Kita Makan Ibu Udah Nyiapin Makan Siang Buat Kita Ajak Ibunya Semberi Menarik Halus Tangan Anaknya Katna Masih Menatap Kebelakang Ia Masih Penasaran Dengan Ruang Yang Satu Itu Namun Karena Ini Adalah Perintah Ibunya Mau Tidak Mau Ia Harus Menurut Saja Lagipula Perutnya Juga Sudah Berbunyi Meminta Jata Untuk Makan Siang Waduh Gede Banget Nih Rumahnya Ternyata Kakek Kamu Tajir Juga Ya Ucap Grandis Terpesona Dengan Keindahan Rumah Kakek Dari Sahabatnya Itu Bakal Betani Liburan Disini Tambah Manda Katna Hanya Mengangguk Anggukan Saja Ia Sebenarnya Sudah Tahu Dengan Apa Yang Akan Kedua Sahabatnya Ucapkan Itu Tiba Tiba Saja Grandis Langsung Memegangi Perutnya Ia Langsung Menunduk Dan Terdiam Katna Dan Manda Langsung Menolai Ke Arahnya Kenapa Ndis Kamar Mandi Kamar Mandi Dimana Kat Oh Mau Ke Kamar Mandi Itu Di Pojok Deket Dapur Man Antrin Yuk Gak Usah Jadi Penakut Kelihatan Kau Dari Sini Ucap Manda Sambil Tertawa Ish Grandis Mulai Berjalan Ke Arah Yang Ditunjukkan Oleh Katna Sesekali Ia Meliri Ke Belakang Untuk Memastikan Kedua Sahabatnya Itu Tidak Meninggalkannya Sendiri Hati 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 Ndis Teriak Manda Menakut Nakuti Grandis Grandis Mulai Bertingkah Seperti Anak Kecil Yang Ketakutan Sedangkan Katna Dan Manda Hanya Bisa Tertawa Sembari Melanjutkan Memakan Cemilanya Berita Terkini Seorang Wanita Ditemukan Tewas Di Pinggir Jalan Ketika Malam Hari Diduga Wanita Itu Dibunuh Akibat Sebuah Perampokan Perampokan Dilakukan Oleh Beberapa Geng Preman Yang Sedang Melintas Di Sana Memang Sekarang Itulah Kirawan Banget Ya Penculikan Sama Pembunuhan Saud Pusinta Setelah Membaca Berita Yang Tersiar Di Televisi Ya Tante Makanya Ndis Juga Suka Takut Kalau Kemana Mana Sendirian Terang Grandis Kembali Fokus Menonton Berita Di Televisi Tak Lama Kemudian Pusinta Berdiri Dari Tempat Duduknya Sembari Mengambil Gelas-gelas Kosong Milik Mereka Tante Mau Tidur Dulu Ya Kalian Jangan Malam Malam Tidurnya Pastiin Lagi Semua Jendela Dan Pintu Udah Kekunci Sempurna Siap Tante Maaf Nih Kita Ngerepotin Gak Apa Santai Aja Kalian Mereka Berjalan-jalan Kat Adem Banget Ya Disini Iya Kat Jadi Pengen Disini Aja Tambah Grandis Yaudah Kita Tinggalin Kamu Daya Saud Manda Sambil Berlari Menyusuri Kepun Teh Yang Luas Meninggalkan Grandis Man Tunggu Katna Berteriak Terbahak-bahak Sembari Mengikuti Manda Yang Berlari Di Depannya Setelah Lumayan Jauh Mereka Bertemu Dengan Seorang Ibu-ibu Parubaya Yang Sedang Memetik Daun Teh Permisi Bu Ucap Katna Dan Yang Lainnya Dengan Sopan Sembari Berjalan Melewati Ibu Tadi Setelah Jauh Manda Merasa Ada Yang Aneh Dari Ibu Tersebut Si Ibu Tadi Tidak Senyum Sama Kita Kenapa Ya Kesannya Kayak Gak Suka Sama Kita Ia Tau Kan Biasanya Orang Desa Pada Ramah Ramah Mungkin Si Ibu Itu Lagi Banyak Pikiran Dan Pas Kita Lewat Si Ibu Tidak Ngeh Kali Mereka Melanjutkan Bermain Di Kepun Teh Hingga Lewat Satu Jam Balik Yuk Udah Jam Segini Hayo Kami Bertiga Mulai Menyusuri Jalan Satu Persatu Barisan Baling Depan Ada Manda Grandis Dan Katna Di Belakang Akhirnya Sampai Juga Kat Ada Ajak Manda Pada Grandis Dan Katna Karena Tadda Sautan Dari Siapapun Manda Menolah Kebelakang Dan Tidak Menemukan Salah Satu Dari Mereka Sahabatnya Tersebut Eh Manda Udah Balik Katna Sama Grandis Mana Kok Belum Kelihatan Tanya Tante Penasaran Tadi Ada Di Belakang Manda Tante Beneran Lah Kok Gak Ada Sudah Kita Tunggu Aja Sampai Sore Kalau Belum Balik Juga Nanti Mang Ujang Yang Cari Tawar Mang Ujang Menenangkan Kat Bentar Tunggu Dulu Teriak Grandis Yang Tertinggal Di Belakang Sorry Ndis Aku Gak Tahu Kalo Kamu Ketinggalan Grandis Mengelah Nafas Sambil Tengah Engah Ia Mulai Mengusap Keringat Yang Mengucur Turun Dari Kepalanya Manda Mana Ya Mereka Berdua Tampak Bingung Sekali Kapu Tebal Mulai Turun Matahari Yang Tadinya Bersinar Terang Sekarang Telah Tertutup Awan Abu Mereka Berdua Mulai Menyusuri Jalan Sempit Yang Hanya Bermuat Dilalui Oleh Satu Orang Hingga Pada Akhirnya Hilanglah Kapu Tebal Yang Menutupi Penglihatan Mereka Sediri Tadi Sementara Itu Pada Saat Yang Bersamaan Pula Muncullah Seorang Perempuan Berkepang Dua Sambil Membawa Bakul Di Pundak Eh Kalian Siapa Ya Dari Mana Tanya Wanita Itu Kulit Wajahnya Sungguh Halus Dan Berkilau Senyumannya Manis Khas Gadis Desa Langsung Muncul Dari Bibir Cantiknya Kami Dari Jalan Jalan Lalu Terpisah Dengan Satu Orang Teman Kami Kalau Tidak Salah Teman Kami Tadi Lewat Sini Kayaknya Dari Tadi Saya Disini Tapi Nggak Lihat Ada Yang Lewat Oh Gitu Ya Teh Yaudah Makasih Kita Mau Balik Dulu Maaf Mengganggu Pekerjaan Teteh Wanita Cantik Itu Hanya Tersenyum Dan Sedikit Menganggukkan Kepalanya Sembar Tanda Bahwa Ia Mengerti Katna Dan Gedendis Melanjutkan Berjalan Melewati Wanita Tadi Lama Mereka Berjalan Akhirnya Mereka Pun Sampai Di Titik Awal Perjalanan Manda Teriak Grandis Yang Melihat Manda Sedang Duduk Murung Di Pinggir Saum Manda Pun Segera Menghampiri Teman-temannya Hai Kalian Dari Mana Aja Kita Yang Seharusnya Tanya Kamu Jalannya Cepet Banget Kayak Kebelet Pipis Saja Sampai Tega Ninggalin Kita Di Belakang Katna Grandis Udah Pulang Jam Berapa Ini Udah Mau Iya Tante Maaf Tadi Kita Kesasar Gara-gara Ngejar Manda Jalannya Cepet Banget Tuh Lah Kok Jadi Aku Orang Tiba-tiba Kalian Ngilang Di Belakang Kok Dari Arah Pintu Keluarlah Mang Ujang Dengan Kalung Sarung Khasnya Udah Pada Pulang Nih Ayo Masuk Dulu Minum Teh Udah Mau Mahrip Ini Eh Ntar Dulu Itu Siapa Mang Difoto Tanya Di Dinding Nampak Seorang Gadis Berkepang Dua Dengan Senyuman Manis Terukir Di Figura Tersebut Itu Istri Mamang Neng Udah Meninggal Tahun Lalu Ucap Mang Ujang Sedih Katna Dan Grendi Saling Berhadapan Menunjukkan Bola Mata Kaget Sekaligus Bingung Dengan Rasa Keponya Sekarang Katna Yang Langsung Pertanya To The Point Pada Mang Ujang Maaf Nih Mang Wafatnya Karena Apa Ya Tanya Katna Hati-hati Kecelakaan Di Kepun Teh Neng Waktu Lagi Metik Teh Gak Sengaja Kepleset Jatuh Kepalanya Kepentok Batu Akhirnya Pendarahan Otak Sempat Dilarikan Ke rumah Sakit Tapi Yang Gitu Neng Kan Rumah Sakit Jauh Dari Sini Jadinya Gak Ketulungan Jelas Mang Ujang Dengan Nada Mengikhlaskan Oh Gitu Hujan Teras Mulai Turun Rintik Rintik Membasai Bumi Suara Pintu Yang Tertiup Angin Membuat Isi Rumah Tidak Lagi Sepi Ia Baru Ingat Surat Yang Didapatnya Tadi Masih Tersimpan Di Saku Bajunya Untung Saja Pakaian Itu Belum Ia Taruh Di Keranjang Pakaian Kotor Dengan Segera Katna Mengambil Kaos Berwarna Coklat Itu Ia Mulai Merogoh Dalam Sakunya Namun Kemudian Ia Malah Terheran Heran Karena Secari Kertas Yang Ia Masukkan Kedalam Kantong Bajunya Tadi Malah Lenyap Dari Sana Surat Itu Sudah Tak Ada Lagi Di Sana Cari Apa Sikat Tanya Seseorang Yang Membuat Kaget Dirinya Lah Kok Kaget Emang Lagi Ngapain Sih Kamu Tadi Waktu Naruh Ember Lihat Kertas Putih Dari Sini Gak Yang Dilepet Kayak Surat Gitu Persis Di Sebelah Sini Tunjuknya Pada Karpet Merah Depan Pintu Oh Kertas Yang Dilepet Segitiga Iya Itu Bener Dimana Sekarang Aku Buang Ketong Sampah Di Dapur Emangnya Itu Kertas Apa Kat Aku Juga Gak Tahu Sih Coba Lihat Aja Yuk Manda Mulai Mengikuti Katna Yang Berjalan Menuju Dapur Ia Juga Mulai Mempercepat Langkahnya Karena Takut Ketinggalan Katna Lusa Kita Pulang Saja Ya Ucap Ibunya Katna Yang Membuat Teman Temannya Melihat Kesumber Suara Kenapa Tan Gak Apa Kok Nak Tanta Cuma Kangen Sama Rumah Lagipula Sebentar Lagi Liburan Sekolah Kalian Akan Segera Usaikan Kalau Disini Jauh Sekali Ke Pusat Perbelanjaan Maupun Kota Wisatannya Juga Hanya Kebun Tehna Dan Berhubung Disini Hanya Ada Empat Orang Rasanya Terlalu Sepi Anak Anak Tidak Apa Apa Kan Ibunya Katna Berusaha Meyakinkan Anak Anak Sebenarnya Ia Sendiri Juga Sudah Merasa Aneh Sejak Pertama Kali Datang Ke Rumah Kakek Ia Merasa Ada Sesuatu Yang Sama Sekali Tidak Menyukai Kedatangan Mereka Oke Dede Tante Gak Apa Lagi Pula Nanti Kita Masih Bisa Main Di Kamarnya Katna Atau Mandakan Tambah Grandis Meyakinkan Teman Temannya Singkat Cerita Mereka Sekarang Sudah Di Rumah Katna Ibunya Katna Kini Tengah Menonton Televisi Di Dalam Kamarnya Sebuah Panggilan Telepon Tiba-tiba Tertera Di Layar Ponselnya Bu Udah Dapat Gabar Belum Dari Grup Warga Pak Johan RT Tadi Malah Meninggal Bu Kapan Ibu Bisa Melayat Baik Bu Secepatnya Saya Kesana Ibunya Katna Segera Mencari Anak-anaknya Untuk Perpamitan Sudah Dua Kali Dikelilinginya Rumah Tersebut Namun Di Dalam Rumah Sama Sekali Tidak Ada Tanda-tanda Kehidupan Terdengar Bunyi Motor Berhenti Di Depan Rumah Ibunya Katna Segera Menghampiri Asal Suara Eh Kalian Pada Ngapain Disini Hayo Ikut Tante Ngelayat Pak RT Ngelayat Ke Pak RT Pak RT Meninggal Tante Iya Tadi Maleman Hayo Ikut Tante Sekalian Habis Ngelayat Kita Belanja Ke Supermarket Sebentar Gudang Tua Di Depan Rumahnya Menyimpan Banyak Rahasia Hingga Saat Ini Pintu Kayu Yang Terhubung Dengan Baseman Menjadi Saksi Bisu Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Seorang Wanita Parubaya Di Rumahnya Beberapa Tahun Lalu Pada Malam Ini Di Malam Bulan Purnama Ibu Bukain Pintunya Aku Takut Disini Bu Tangis Sesegukan Seseorang Anak Perempuan Memenuhi Suatu Ruangan Malam Itu Sangat Dingin Angin Yang Berhembus Menembus Masuk Kedalam Ruang Gelap Hingga Menciptakan Suara Kayu Yang Bergeser Anak Perempuan Itu Menangkupkan Kepalanya Di Atas Lututnya Saat Ini Ia Sedang Duduk Terpocok Di Sudut Ruangan Meratapi Nasibnya Kenapa Aku Dikurung Aku Salah Apa Kata Itulah Yang Terlintas Dalam Penangnya Saat Ini Ujian Teras Hingga Petir Bergemuruh Membuat Dirinya Semakin Takut Badannya Menggigil Kedinginan Jam Menunjukkan Pukul 12 Malam Siapa Yang Akan Menolongnya Saat Ini Ayah Dia Sudah Tidak Berduli Dengan Keluarganya Anak Itu Mondar-mandir Setengah Mati Mencari Jalan Keluar Tubuhnya Berusaha Kuat Menahan Hawa Dingin Yang Menusuk Kulitnya Ruangan Ini Tidak Pernah Ia Masuki Selama Hidupnya Ibunya Memang Sudah Gila Rasa Benci Memang Patut Ia Rasakan Pada Ibunya Saat Ini Ibunya Sungguh Jahat Ijam Egois Mungkin Karena Itulah Ayah Meninggalkan Mereka Anak Itu Kembali Duduk Di Tempat Semula Sekarang Ia Hanya Bisa Berharap Sebuah Keajaiban Tertuju Padanya Sekarang Ini Perasaannya Telah Berkecamuk Ketakutan Kedinginan Kepencian Menjadi Satu Kepalanya Mulai Membungkuk Sampai Kapan Ia Harus Dikurung Di Dalam Sini Pandangannya Mulai Kabur Sebuah Cahaya Masuk Menyalah Matanya Bayangan Hitam Mulai Meraih Pundaknya Hingga Ia Tertidur Dalam Penatnya Sekarang Tepat Pukul Sebelas Malam Semua Lampu Telah Dipadamkan Tapi Lain Halnya Dengan Ketiga Anak Itu Pada Jam Segini Mereka Malah Menyetel Alarm Man Bangun Cepetan Manda Mulai Terbangun Dan Duduk Kali ini Grandis Sangat Susah Dibangunkan Ia Masih Terbawa Mimpi Dengan Susah Payah Grandis Akhirnya Terbangun Katna Menyuruh Kedua Sahabatnya Itu Untuk Mencuci Muka Mereka Terlebih Dahulu Saat Memulai Ekspedisi Nanti Ya Mereka 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 Bertiga Akan Melakukan Ekspedisi Horror Pintu Kamar Dibuka Lorong Menuju Tangga Tampak Gelap Itu Sengaja Dilakukan Oleh Ibunya Katna Agar Menghemat Listrik Tepat Di depan Pintu Gudang Anak Anak Itu Sudah Bersiap Menyalakan Senter Di Tangannya Perlahan Mereka Mulai Memasuki Ruangan Gelap Tanpa Lampu Tiga Langkah Kedala Pintu Awal Tertutup Dengan Sendirinya Grendis Yang Panik Mulai Berusaha Membuka Pintu Gudang Tapi Katna Menyarankan Jika Terjadi Sesuatu Mereka Bisa Melewati Pintu Yang Terhubung Dengan Basement Tak butuh Waktu Lama Suara Tangisan Anak Kecil Itu Mulai Hadir Dalam Bisikan Katna Dengan Sikap Memperhatikan Sekeliling Manda Yang Berada Di Barisan Paling Belakang Berusaha Tetap Tegar Meski Saat Ini Kakinya Sudah Bergetar Suara Yang Mereka Cari Semakin Terasa Dekat Namun Tiba-tiba Manda Yang Sangat Ketakutan Tak Sengaja Terjatuh Karena Tersandung Kain Putih Yang Menutupi Sofa Tua Ia Berusaha Berdiri Namun Kalung Yang Dipakainya Malah Tetap Berada Di Sana Seperti Tertarik Oleh Magnet Man Kalung Kamu Kok Gitu Tanya Katna Heran Katna Segera Menghampiri Manda Ia Segera Menundukkan Kepalanya Dan Mensejajarkan Kepalanya Dengan Lantai Kayu Telinganya Mulai Mendengar Suara Kecil Suara Tangisan Itu Ternyata Berasal Dari Sana Kamu Dengar Apa Yang Aku Dengarkan Tanya Manda Pada Katna Katna Hanya Mengangguk Sepertinya Memang Ada Sesuatu Di Dalam Sana Beberapa Tahun Yang Lalu Di Tempat Kejadian Ibu Jangan Tarik Kalung Aku Ini Hadiah Dari Nenek Anak Perempuan Itu Meringis Kesakitan Kalung Yang Ditarik Tepat Berada Di Leher Mungil Dengan Segala Upaya Ia Tetap Mempertahankan Kalung Itu Agar Sang Ibu Tidak Menjualnya Kalung Dengan Hiasan Artistik Yang Diberikan Oleh Sang Nenek Memang Sang Antik Ibunya Yang Mata Duitan Ingin Sekali Merebut Hadiah Yang Diberikan Oleh Sang Mertua Untuk Anaknya Namun Dengan Segala Upaya Apapun Kalung Itu Terlepas Dengan Mudahnya Meninggalkan Bekas Merah Melingkar Pada Leher Sang Anak Sang Ibu Sang Gembira Segera Ia Pergi Ke Pasar Untuk Menjual Harta Karun Yang Dirampas Nya Meninggalkan Anaknya Sendiri Di Ruangan Yang Kelap Gulita Kalung Yang Dikenakan Manda Seperti Terhubung Dengan Lantai Tiba Tiba Saja Huruf Aneh Yang Tidak Lengkap Keluar Dari Papan Kayu Terdapat Lima Buah Garis Yang Pada Garis Kedua Dan Dalam Sini Gimana Caranya Kita Buka Dilihatnya Secara Teliti Permukaan Lantai Kayu Terdapat Empat Sisi Yang Panjang Lebih Besar Dari Yang Lain Kata Yakin Pasti Ada Cara Untuk Membuka Sisi Yang Berbeda Tersebut Kita Cari Barang Buat Nyongkel Lantai Ini Yuk Kalian Lihat Nggak Ada Empat Sisi Yang Berbeda Mungkin Aja Di Dalam Ada Ruangan Dengan Untuk Mengangkat Sebuah Kayu Tak butuh Waktu Lama Grandis Telah Menemukan Sebuah Alat Bangunan Grandis Mencoba Mencongkel Kayu Dengan Alat Tersebut Manda Dan Katna Ikut Membantu Namun Semakin Berusaha Mereka Membuka Papan Kayu Malah Semakin Rapat Dan Menampakkan Huruf-huruf Kosong Yang Tak Seimbang Apa Ini Teka Teki Ya Disini Ada Lima Garis Biasanya Pada Permainan Teka Teki Hanya Ada Satu Hingga Dua Huruf Yang Dijadikan Kunci Jawaban Kalau Huruf Kedua Dan Keempat U Tinggal Nyari Tiga Huruf Tersisa Katna Mulai Berfikir Mungkin Ini Ada Hubungannya Dengan Huruf Yang Mereka Temukan Manda Pun Berfikir Sama Kecuali Grandis Yang Tidak Tau Menau Apa Apa Waktu Itu Aku Dapat Huruf S Terus Kamu Dapat Huruf M Kan Habis Itu Ya Benar Benar Ini Tidak Masuk Akal Mereka Bertiga Masih Setia Memandangi Lantai Papan Kayu Yang Mengeluarkan Cahaya Teka Teki Kalau Yang Awalnya S Lalu Huruf Kedua M Maka Akan Tercipta Kata Sumu Mungkin Atau Kalau Yang Pertama Kita Taruh M Lalu Yang Kedua S Maka Akan Tercipta Kata Musuh Iya Kan Harusnya Kita Tinggal Congkelin Aja Tapi Huruf Yang Terakhir Apa Sumu Atau Musuh Kita Coba Sumur Aja Sumur Papan Kayu Terangkat Dengan Sendirinya Ketika Kita Semua Mengucapkan Kata Sumur Menampilkan Sebuah Benda Yang Familiar Dilihat Angin Kencang Berhembus Keluar Dari Dalam Sana Disertai Suara Tangisan Yang Semakin Jelas Adanya Katna Mengingat Ingat Kembali Sumur Ini Mirip Sekali Dengan Sumur Yang Di Dalam Lukisan Di Rumah Kakek Katna Berusaha Meyakinkan Zapatnya Itu Suara Tangisan Semakin Jelas Adanya Kaki Mereka Mulai Bergetar Ketakutan Tangan Kecil Pucat Tiba Tiba Saja Keluar Dari Dalam Sana Siapa Kamu Tanya Katna Lantang Granny Saat Itu Sudah Hampir Setengah Pingsan Situasi Ini Mengingatkan Dirinya Dengan Adegan Horror Di Film Yang Biasa Ia Tonton Seorang Anak Kecil Keluar Dari Dalam Sana Rambutnya Sangat Pendek Tingginya Bisa Terhitung Tidak Sampai 130 Sentimeter Wajahnya Tertutup Oleh Rambut Hitam Sekujur Tubuhnya Kini Telah Membusuk Dengan Pakaian Yang Basah Siapa Kamu Sekali Lagi Pertanyaan Katna Berhasil Memenuhi Seluruh Ruangan Mereka Bertiga Mulai Perpegangan Erat Perlahan Lahan Mereka Mulai Berjalan Mundur Bersiap Menuju Pintu Basement Jika Ada Sesuatu Yang Kawat Kenapa Kalian Terlambat Anak Itu Kini Mulai Angkat Bicara Dengan Perlahan Mulai Mendekati Kami Apa Mau Tanya Manda Memberanikan Diri Anak Kecil Itu Tak Menjawab Malah Semakin Mendekat Aku Kedinginan Baju Putih Basah Yang Dikenakannya Menyapu Setiap Lantai Katna Mulai Merasa Ada Hal Yang Aneh Hani Kamu Hani Kan Setelah Mendengar Ucapan Katna Sosok Itu Terdiam Tak Mengikuti Mereka Kembali Angin Kencang Tiba-tiba Saja Mulai Memenuhi Ruangan Seketika Seluruh Isi Di Dalam Ruangan Tersebut Menghilang Hanya Ada Mereka Berempat Kalung Yang Dikenakan Manda Tertarik Ke Arah Anak Tersebut Katna Dan Gredis Berusaha Memegangi Memegangi Manda Agar Tidak Ikut Tertarik Namun Manda Mulai Terengah Engah Kalung Yang Dikenakannya Sepertinya Mencekik Seluruh Nafasnya Katna Berusaha Untuk Membuka Ikatan Kalung Namun Kalung Itu Terlepas Begitu Saja Meninggalkan Manda Yang Terjatuh Lemas Apa Mau Kamu Hani Kali Ini Grandislah Korbannya Grandis Yang Sedang Berdiri Gemetar Tiba-tiba Saja Kakinya Ditarik Dengan Sebuah Tangan Pucat Grandis Meminta Tolong Kepada Katna Namun Ketika Katna Ingin Meraih Tangan Grandis Sosok Anak Itu Menghempaskannya Ke Dinding Ruangan Alhasil Grandis Tertarik Masuk Kedalam Sumur Katna Merasakan Sakit Yang Hebat Pada Sekujur Tubuhnya Ia Berusaha Tetap Bangkit Menghadapi Sosok Menyeramkan Di Hadapannya Katna Mulai Berdiri Jaraknya Dengan Sosok Hani Itu Tinggal Satu Meter Lagi Katna Bersiap Untuk Berlari Ke Arahnya Sambil Berlari Katna Mengucapkan Sadar Hani Kamu Udah Nggak Ada Di Dunia Ini Namun Upaya Katna Itu Gagal Sosok Hani Menceka Leher Katna Lalu Mengangkatnya Semari Berkata Kamu Yang Seharusnya Sadar Katna Kamu Yang Telah Tiada Karena Terjatuh Pingsan Sosok Kecil Itu Mulai Menghilang Begitupun Sumur Manda Maupun Suara Anek Samar Samar Ia Mulai Membuka Matanya Terlihat Saat Ini Ia Sedang Berada Di Halaman Luar Lampu Dan Sirene Polisi Terdengar Dari Banyak Arah Ambulan Pun Juga Mulai Berdatangan Mengangkat Tubuhnya Yang Lemah Setelah Evakuasi Yang Memakan Waktu Selama Tiga Jam Akhirnya Mayat Honey Dapat Diangkat Dari Dalam Sumur Oleh Para Tim Evakuasi Tubuhnya Sudah Berwarna Putih Pucat Bahkan Sebentar Lagi Membusuk Karena Terlalu Lama Di Dalam Air Begitu Juga Keadaan Di Rumah Sakit Tenyut Nadi Katna Tiba-tiba Saja Berhenti Memompak Jantungnya Juga Berhenti Berdetak Alat Yang Menampikan Detak Jantung Katna Pun Sudah Berubah Menjadi Garis Lurus Dokter Hujan Sebagai Dokter Pribadi Katna Ketika Koma Selama Dua Tahun Ini Datang Dari Luar Pintu Dengan Pandangan Terfokus Pada Alat Penampilan Detak Jantung Yang Sudah Tak Bergelombang Itu Sang Dokter Mulai Membuka Mata Katna Menyorotinya Dengan Senter Kecil Di Tangannya Perawat Medis Tiba-tiba Datang Dari Luar Pintu Membawa Alat Penyetrum Jantung Ipunya Katna Sekarang Sedang Menangis Di Pocok Ruangan Berharap Bahwa Anaknya Itu Masih Bisa Diselamatkan Ipunya Sungguh Menyesal Jika Saja Bukan Karena Amarah Waktu Itu Hingga Mendorong Anaknya Kedalam Sumur Tidak Mungkin Katna Akan Menjadi Seperti Ini Sekarang Terdengar Bunyi Dua Trolli Yang Didorong Dari Luar Menampilkan Dua Mayat Anak Remaja Kakak Beradik Yang Baru Saja Keluar Dari Kamar Mayat Melewati Ruangan ICU Katna Disana Tertulis Meninggal Pada 18 Februari 2019 Selama Dua Tahun Ini Katna Sedang Berada Dalam Masa Kritis Koma Separuh Nyawanya Tidak Bisa Tenang Akan Balas Dendam Selama Ini Grandis Manda Dan Honey Tidaklah Nyata Mereka Semua Hanyalah Ilusi Katna Yang Selama Ini Mencari Keadilan Untuk Dirinya Namun Arwahnya Malah Bertemu Dengan Arwah Jahat Yang Mengingatkannya Pada Kekerasan Yang Dulu Pernah Dialaminya Semua Yang Terjadi Pada Manda Grandis Dan Honey Adalah Kejadian Miliknya Selama Beberapa Tahun Katna Menjadi Arwah Penasaran Kekerasan Yang Dialaminya Selama Ini Membuatnya Tak Bisa Kembali Kedalam Tupu Aslinya Sebelum Ia Menemukan Letak Terakhir Ia Mengalami Kekerasan Sebelum Ia Terdiagnosa Koma Ketika Grandis Terjatuh Dari Tangga Sebenarnya Dahulu Itu Terjadi Ketika Ibu Katna Mendorong Katna Dari Tangga Ketika Tangan Grandis Terinjak Sebenarnya Dulu Ibunya Katnalah Yang Sengaja Menginjaknya Dua Tahun Adalah Waktu Yang Lama Ibu Katna Telah Mengakui Kesalahannya Dan Segera Pertobat Katna Mungkin Sekarang Telah Tenang Tidak Ada Yang Perlu Dihawatirkan Lagi Karena Semuanya Telah Terungkap Ya Dulu Katna Adalah Seorang Gadis Yang Selalu Mengalami Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Ibunya Dan Cerita Selesai Sampai Disini Semoga Cerita Ini Bisa Menemani Hari-hari Teman-teman Semua Sampai Disini Saya Pamit Unduh Diri Mohon Maaf Apabila Banyak Salah Kata Maturnuan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh